Intro China mengatakan bahwa mereka akan memberlakukan tindakan anti-dumping sementara pada brand yang diimpor dari Uni Eropa. Kebijakan terbaru China ini diakini bakal semakin memperdalam kebuntuan perdagangan antara Beijing dan Brazil setelah tindakan serupa bulan lalu. Mengutip AFP, Tiongkok mengumumkan tarif sementara pada impor brand di Uni Eropa dengan mengatakan bahwa dugaan dumping tersebut mengancam kerugian besar pada industri dalam negeri. Dan Kementerian Perdagangan Beijing mengatakan dalam sebuah pernyataan, pihak berwenang telah memutuskan untuk menerapkan tindakan anti-dumping sementara dalam bentuk setoran tunai atau surat jaminan terhadap produk brand di Eropa. Tindakan tersebut yang didasarkan pada perhitungan yang melibatkan harga yang disetujui oleh bea cukai serta pajak impor, menyusul pengumuman serupa yang dibuat oleh Kementerian pada tanggal 8 Oktober. Belum jelas apakah tindakan ini yang mulai berlaku pada hari Jumat 15 November 2024 merupakan tindakan baru atau perpanjangan dari tindakan yang sudah ada. Produsen brand di terkemuka di Eropa, Perancis, telah menggambarkan langkah-langkah yang diumumkan bulan lalu sebagai tindakan politis yang dirancang untuk menekan Uni Eropa setelah negara itu mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik Tiongkok atas klaim persaingan tidak sehat. Tiongkok meluncurkan penyelidikan pada bulan Januari terhadap brand di yang diimpor dari Uni Eropa setelah blok tersebut melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Tiongkok. Uni Eropa memutuskan bulan lalu untuk mengenakan tarif tambahan pada kendaraan listrik buatan Tiongkok setelah penyelidikan anti-subsidi menyimpulkan subsidi negara Beijing secara tidak adil merugikan produsen mobil Eropa. Menurut laporan yang dirilis oleh kelopok riset The Shoe Consulting, Tiongkok mengimpor lebih banyak brand di daripada minuman keras lainnya pada tahun 2022 dengan sebagian besar berasal dari Perancis. Produsen Cognac Perancis telah memohon Paris untuk mengakhiri perang dagang itu dan menggambarkan diri mereka sebagai sandra. Namun, berdasarkan penyataan kelopok lobby minuman keras Perancis pada selasa 13 November 2024, Perancis dan Tiongkok telah melanjutkan pembahasan bea masuk yang telah diberlakukan Beijing terhadap impor brand di Eropa. AFP melaporkan, Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Sophie Primas mengatakan bahwa Paris siap untuk mengambil semua tindakan teknis dan hukum yang memungkinkan. Sebagai tanggapan atas tarif tersebut, menyusul pertemuan dengan mitranya dari Tiongkok. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia yakin peluang untuk negosiasi dengan Beijing mengenai tarif pada brand di Eropa masih terbuka. Tahap kedua konsultasi mengenai tindakan antara Uni Eropa dan Tiongkok terkait anti-dumping baru-baru ini dimulai. Selain tarif sementara untuk brandi, Beijing juga telah meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap beberapa impor daging babi dan susu Eropa. Berasal juga sedang menyelidiki subsidi Tiongkok untuk panel surya dan turbin angin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!